Intro Selamat sore Cipta Media Ekspresi Nama saya Sylvia Sarja Suka dipanggil sama teman-teman Suka keluarga juga GP Aku penyanyi Penyanyi? Dan penulis lagu Alirannya Rock Aku tergabung Di kelompok Indonesia kita Album pertama itu Sama Kemenhan Ada 5 lagu Jadi itu mini album Yang sekarang volume 2 Itu udah masuk musiknya 9 Jadi ini Tinggal aku kapan dapat jatuh Untuk take vocal Jadi ya karena Begitu deh Apa namanya kerjaan sana sini sana sini Kita kan panggilan cewek panggilan Ya jadi Nyanyi kesana oke Ini kesini oke Ini kesini oke Gitu aja udah Kita Menyaseti hidup dengan cara itu aja Biar tidak stres Jadi ya kita nikmati aja Hari ini seperti apa Soalnya hari ini menentukan hari besok Beberapa tahun lalu aku Memotret keadaan di Indonesia Lalu aku menulis lirik Itu lagunya panjang Lalu sampai hari ini Ada karya Karyaku lagu itu hampir 25 Itu belum Belum laku Karena aku belum jual Aku mau edarin secara Secara indie Biaya juga aku gak punya Jadi aku Oke Karya itu ada yang cengeng Aku gak buang Supaya apa Kita gak mati kreatifitas Ya tetep jalan Oke Berarti bukan gue yang nyanyi Bisa orang lain yang nyanyi Nah itu ada 25an gitu deh Oke Suatu hari ini harus direkam Gak tau aku sendiri Atau aku Apa namanya Aku sebar Penyanyi ini Ini Atau apa gitu Aku belum terfikir Tapi ada disini Ada wacana itu Karena sebuah karya itu Harus 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 tinggal Harus Entah kita bisa nerusin Apa orang lain nerusin Itu karya ya Sementara Kita seniman Aku lebih luas lagi Kita seniman Itu kan Yang ditanya sama orang Itu karyamu apa Kan gitu ya Karya kan minimal Orang harus tau ya Iya Nah Salah satu dari segian Banyak lagu ini Ada lagu itu satu Yang berbau-bau etnik Hanya satu dari Prosesku Penciptaan lagu Hanya satu ini Dan itu panjang Nah ini yang Aku Bawa ke Proyek ini Nah Kenapa Kenapa Tiba-tiba ada disini Tiba-tiba begini Ada seseorang teman Mbak Jipi Berminatkah Ikut Daftar ini Apa itu Aku bilang gitu Terus saya pelajari Terus ada suatu hari Ada pertemuan Aku datang di pertemuan itu Cuman aku Hanya datang Dan mendengarkan Oh ini apa Yang dibicarakan Ini maunya kemana Dan apa yang nanti Mereka kasih buat kita Dan mau dibawa kemana Dan gue Kehadiran gue Disitu untuk Apa Ya aku mau mendengarkan aja Gitu Ya udah Sampai suatu hari Temanku Mbak Ayo dong Ini mbak Jipi bisa nih Terus piye Aku bilang gitu Oke deh Kalau gitu Ini urusan perempuan Yuk kita buat Teman-teman yang Perempuan-perempuan Yuk Kalau gitu Buah pikiran aku Aku kan gartek ya Kurang lancar IT Jadi aku Susun ini tulisan gini Oh ini begini Kamu tulis ini Bikin proposal ini Jadi buah pikirannya itu aku Langsung dibikin proposal Dikirimlah kemari Dan masuk di formulir 1163 Apa gitu Ya karena ini berbicara wanita Dan Karena aku ada di MMI Musi-musi Indonesia Aku salah satu pendirinya Jadi orang-orang di sekitar aja Yuk kita Kalau misalnya Kalian Mau Aku ikut ini Yuk Aku udah pelajari itunya semua Yuk kita Kerja sama-sama Aku bilang gitu Saya tulis dulu Oh aku maunya ini Ini Terus Rinciannya gimana Kita garis besarnya aja Karena kita kan gak mungkin Nanya Si A Kita mau hire Kalau kita udah Nanya dia Honor kamu berapa Itu berarti kita Udah mau ngajak dia kan Tapi kita Oh ini bayangannya Kira-kira segini Makanya tadi Ada pembicaraan Dari ibu siapa ya tadi ya Heidi Ini kira-kira Kalau ini Misalnya biayanya Harus di Di Gak disupport sama CMA Apakah Waktu pertemuan di Malang Itu kebetulan Memang Aku sempat mendengarkan Bahwa kita boleh cari Sponsorship Sendiri Dan Aku berusaha nanti Dengan cara Cara rock and roll Untuk cari sponsor And Donatur Itu aja Karena kita Udah Terakhir-terakhir kan Itu ya Jadi Ya memang Kita kerja keras Sampai malam Kerja keras Jadi kalau aku lagi pas Nyanyi gitu Atau aku lagi pas latihan Atau aku lagi pas latihan Atau Atau aku lagi pas latihan sama Anak-anak Grup Apa ini Grup Lain gitu Aku Aku tulis di WA Langsung aku kirim Ini Ini begini Ini begini Cuman kata-kata Untuk bikin provost Ada pendahuluan Ini Redaksionalnya Aku Kurang menguasai Jadi Supaya Supaya Bagus Isinya Harus tertatakan Jadi itu Ada teman-teman yang Membantu Aku Juga udah bilang Waktu di WA Mbak Sylvia Nanti kalau kesini bawa Laptop ya Dan aku Ngomong terus terang Jujur Aku gak petek Soal IT dan sebagainya Mungkin aku akan baca dari HP Gitu aja Kita manusia Itu kan Punya harapan Harus punya harapan Gitu Kita lari Ikut perlombaan Lari Itu seribu Apa ribuan orang Kalau toh itu yang masuk satu Tapi kita kan udah berusaha Aku dari dulu Tidak pernah mau ambil keputusan sendiri Soal hasil akhir Karena Aku harus kerja hari ini dulu Bagaimana gitu Step by step Step by step gitu Dan penentuan itu bukan manusia nanti Itu Tuhan yang menentukan Semua orang yang ada di grup ini Pasti semua Semua Pasti melakukan yang terbaik I do my best I do my best I do my best Kan gitu ya Hasil akhir adalah Tuhan yang menentukan Bukan manusia yang menentukan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Fatihah Terima kasih.